Intro Teman-teman sekalian Welcome back to podcast, podcastnya pemain monster hunter yang sering ngekar Tapi kali ini aku gak ngomongin soal monster hunter Jadi ini talking head aja nyantai buat tema yang lain yaitu Konsol kesayangan teman-teman sekalian Kalau kalian lihat di belakang sini itu ada PS1 Ini adalah konsol yang pertama kali aku bener-bener punyain Nah jadi gini, sebelumnya itu waktu jaman kecil Aku kan kelahiran tahun 92 ya Jadi emang berada di era-era keemasan gaming pada kala itu Yang hari ini merek-merek pada jaman itu udah pada gede-gede semua gitu Dulu itu masih hari-harinya itu main pake gimbal ya Seperti kita gimbal yang mainnya itu tetris kotak-kotak Apalagi yang tank, kemudian yang mobil-mobil segala macem gitu ya Anggapannya sih mobil tapi kotak-kotak semua Anggapannya tank tapi kotak semua Jadi itu gimbal-gimbal harga 6.000-8.000 gitu biasanya Gak pernah ngerasain GBA, gak pernah ngerasain punya PSP gitu-gitu di jaman-jaman Apalagi di tahun 90-an ya Yang dirasain itu cuma waktu itu Senes Aku lupa Nes atau Senes yang main duck hunt gitu Yang ada pistolnya kita tembakin ke TV Nah itu juga nebeng main ke rumah tetangga yang punya gitu Biasanya dia habis sunat atau sakit gitu kan dibeliin Kemudian kita rame-rame Datang ngumpul menjadi penasihat dari si pemilik konsol Berharap jadi player 2 Jadi seolah-olah kayak Wah situ-situ-situ Seolah-olah ngerti Padahal gak gitu Padahal gak punya Berharap jadi player 2-nya gitu-gitulah Mainnya itu jaman-jaman itu apa ya Excite by gitu Tapi duck hunt yang paling-paling sering sih biasanya Jadi Singkat cerita Ya jaman itu aku minta pasti lah ya Beliin PS, beliin PS gitu Gak pernah lah dapet gitu Ternyata orang tuaku Pada tahun aku lupa 99 atau 2000 Kayaknya 2000 lah Tahun 2000 pas gitu Jadi ini kalian-kalian yang kelahiran genzi-genzi Mungkin kelahiran 2003-2004 Lebih tua PS ku ini Daripada kalian Jadi dia beli PS Waktu itu Nyiapin modal Buat buka rental PS Tanpa sepengetahuanku Jadi suatu hari Pulang sekolah Kelas 3 SD nih Di tahun 2000 Kalau gak salah Apa kelas 4 ya waktu itu Aku masuknya tahun 97 98 Kelas 2 99 Kelas 3 Jadi perpindahan kelas 3 kelas 4 Pulang siang-siang Tahu-tahu udah ada tuh Di depan rumah Di teras Karena waktu itu masih Apa Tinggal di rumah petakan gitu Jadi di teras Ada 4 TV Dijajirin Terus ada Udah ada orang main PS Ditutup pake terpal Biar gak Panas tuh terasnya Terpal yang warna biru lagi Terus ada Spanduk Rental PS1 Tulisannya Gak pake nama waktu itu Itu juga Zaman-zaman Spanduk itu Bukan setipe yang Printing-printing Yang dia tuh Modelan tuh Kain Terus dipake cat gitu Coy Pada kala itulah ya Terus Orang tua aku langsung Eh sini-sini-sini Bawa temen-temennya Ketika itu Eh apa nih Kok kita udah punya PS Aku kaget Kok kita punya ginian Ternyata Setelah itu Aku baru dikasih tau Kita buka ini Abang main aja Main-main aja Tapi kalau ada orang yang kosong Sambil bantu jaga-jaga Karena masa itu Bapakku buka usaha itu Tapi dia tetap ngantor Sementara ibuku kan Sebagai ibu rumah tangga Aku juga punya adik Masih kecil waktu itu Jadi butuh ekstra tenaga Nah akulah jadi Yang tukang jaganya Terus kalau pada kala itu tuh Harga rentalnya Rp3.000 sejam Temen-temen Untuk orang-orang yang datang disitu tuh Malah ternyata dikit Yang anak-anak Anak-anak tuh paling di jam-jam Pulang sekolah lah Baru ada gitu Jadi sisa uang jajannya Rp2.000 gitu Kalau Rp2.000 waktu itu Dapetnya 30 menit Jadi Jadi sejam Rp3.000 Bayar Rp2.000 30 menit Dapetnya Kalau misalnya pagi banget Jam-jam 9 Maaf-maaf aja Customernya biasanya tuh Seragamnya coklat Jadi beliau-beliau ini Setelah Setelah datang Mungkin absen Kemudian sarapan Di sarapan lontong terdekat Balik dari itu Main PS dulu Kira-kira tuh Setengah jam Atau sejam paling lama Baru ke kantor Kenyataannya gitu teman-teman Jadi Biasanya juga Kalau udah malem Itu abang-abangan yang keluar tuh Mungkin yang SMA Atau yang mungkin kerja di mana Atau kerja di pasar Balik-balik gitu Ngumpul Abang-abangan Tongkrongan lah Abang-abangan Ujung gang gitu Main disitu Biasanya Mereka ini tuh Mainnya Kalau gak winning 11 Itu jaman-jaman Masih WE 97 Coy Konami itu Ngurusin WE 97 Gak ada tuh PES-PES Atau E-Football Jaman sekarang Masih itu tuh Apa Bahasa Jepang Openingnya tuh Gini tuh Logo Konami Terus dia pake bahasa Jepang Waru Dasaka GQ Winning 11 Gitu-gitu tuh Yang ini Yang setiap gol tuh Go-go-go-go-go-go-go Gitu Aduh Itu memang Paling rame dulu tuh Paling laku Winning 11 Selain itu Kalau yang game perang Paling lakunya itu Medal of Honor Terus juga Kalau yang main-main berdua Biasanya abang-abangan Yang sering main tuh Grand Turismo Tapi yang arcade Bukan yang Kayak bikin sim gitu Bukan Yang arcade-nya Yang bisa main berdua Karena rata-rata kan orang Bayar berdua Atau datang Bawa uang 6 ribu Main 2 jam Mereka patungan gitu Dapet main 2 jam Langsung berdua Itulah tipe-tipe game Rata-rata tuh arcade Kalau battle Aku ingatnya tuh Marvel vs Capcom Kemudian King of Fighters 97 Kemudian Street Fighter Tapi aku lupa Yang versi mana Kemudian Tekken Kayaknya Tekken Kalau PS1 Tekken 3 ya Kalau gak salah Yang depannya tuh Jin Kazama-nya begini Itu yang paling rame Selain itu tuh Game-game arcade Yang paling Kayak game-game mancing Fishers main bait Gitu-gitu Terus Apa ya Yang balap-balapan Radio kontrol Rally Rally the Europe Dulu Nah itu salah satu Yang juga rame Apa lagi ya Kalau RPG malah Tidak ada sama sekali Seingat gue ya RPG tuh gak ada sama sekali Gak ada yang main Harvest Tidak ada teman-teman Arcade game Semuanya Singkat cerita lagi Dari teras tadi Upgrade lah Karena rame nih Dan bapakku nih Lumayan Yang awal-awal Buka Buka rental PS Di area situ kan Upgrade Jadi Di rumah petakan itu Ada Halaman depannya tuh Lahan depannya tuh Dia bikin Kede Jadi bikin sendiri Bangun sendiri Dari lantainya Dindingnya Pake kayu gitu Yang ditutup-tutup Pake papan Disusun-susun Pindah ke situ Upgrade lah Dan bisa Sampai ini kan Bisa sampai tengah malam Kalau di teras kan Susah kan Harus ngangkat-ngangkat lagi Rak TV-nya tiap malam Nah sekarang Udah ada Ada kedainya Jadi dia Kalau pulang ngantor Dia yang jaga tuh Kalau aku Jaganya tuh pagi Jadi misalnya Pagi itu Bantuin Mak dulu Suruh belanja ke warung Karena zaman itu Aku masuk siang SD Belanja ke warung Nanti Dia bukain Apa Rental Terus Emakku ngurus Ngurus dapur Ngurus adik Segala macem Masak Aku yang jaga Menjelang jam 12 Itu kan Dia udah selesai masak Dapet segala macem Aku mau mandi Mau berangkat sekolah Nah baru Tuker Emakku sambil jaga adik Jaga rental Sampai sore Nanti aku pulang Bantu lagi jaga rental Malam udah Mungkin udah ngantuk Udah capek Gantian Bapakku tuh Udah pulang ngantor Dia lagi yang lanjut Jaga sampai Biasanya tuh Ampe jam 1 Jam 2 Jadi It's a very Very good Memories ya Pada zaman itu Momen-momen Apa ya Memilih game itu Aku sangat bebas ya Karena Pilihan Pilihan gamenya Banyak sekali Puasnya tuh Bener-bener puas Walaupun ya Pada saat kita lagi jaga Gitu kan Ada orang mau main Yaudah Pada saat itu Harus dimatiin Aku udah belajar Untuk dewasa Untuk Tunggu bentar ya Tunggu bentar ya Tunggu bentar ya Tunggu bentar ya Gak ada gitu-gitu Kasih pokoknya Karena orang mau main kan Kalau gak nanti Aku gak dibolehin Nanti buat main Unlimited di rental Selain itu Apalagi ya Kejadian-kejadian Yang sering di Terjadi di rental PS Salah satunya itu Adalah Maling kaset Coy Ini memang nih Kambing Kadang-kadang orang-orang Soalnya kalau malem Itu kan PS ada 4 unitnya PS ada 4 unit Sistem Jaman itu tuh Cara memutus Satu Satu sesi main itu Adalah TV-nya pakai timer Kan remote Dan remote-nya harus Dipegang sama OP-nya Operatornya Karena kalau gak Mereka bisa Bisa nyalain TV-nya lagi Dan lanjut main lagi Jadi pada dasarnya itu Cuma layarnya mati PS-nya gak mati Koneksi apa-apa Itu gak ada yang Mati sama sekali Cuma TV-nya aja Kayak sleep gitu Jadinya Itu salah satu tuh Banyak yang Nyolong-nyolong Jadi kita kalau gak ngeliat Dia nyalain sendiri Bayar dulu Baru lanjut Kalau gak bisa Sering aja Ada yang gitu-gitu Terus juga Kadang-kadang Tadi ya Maling kaset Maling kaset itu Kita nyebut Dia CD sih Tapi kita nyebutnya Kaset lah Zaman itu Pemilihan kaset Itu kan dekat Dengan OP Tapi kalau malam tuh Saking ramenya Yang main tuh Dua orang Satu unit PS Tapi yang nonton Bisa tiga Bisa empat Jadi bisa Belasan orang Ngumpul coy Di Warung kecil Kayak begitu Jadi Sedikit-sedikit Kadang sleep Ilang satu Karena orang-orang Kadang masih bisa Ini Masih bisa Jual pada Kala itu ya Di tahun-tahun itu Kan juga Lagi Marak-maraknya Yang Inilah ya Narkoboy Dan lain-lain Yang begitu-begitu Laku aja Biasanya Nah itu Salah satu Masalahannya Terus Yang paling ingat Aku adalah Saat lagi jaga Malam Misalnya Bapakku lagi Jaga dimana Terus lagi ada kosong Aku main Karena adekku masih kecil Adek yang di bawahku Disuruh nengokin Kadang-kadang Eh jagain adeknya Gitu Ini kasih pegang stick Biar dia Ngerasa Main lah Gitu Biasa yang kalian lakukan juga Kita main sebagai player satu Adek kita pegang Tapi gak ada Gak ada Kemana-mana Gitu Mainnya cuma sendiri doang Dia ngerasa Dia memainkan itu Lagi asik-asik main Karena lagi gak ada orang kan Main-main-main Jatuh Aku gak sadar Adekku jatuh Tangannya patah Umurnya masih berapa lagi Masih belum bisa ngomong Dia pada saat itu Umur paling berapa ya Dua tahun paling ya Tuh tangannya patah Woh kena marah Kenapa adeknya gak ditengokin Gitu Main doang Tuh lah Adek itu Sebima Sampai hari ini Dia pasti masih inget Tangannya pernah patah Di rental PS Selain itu Permasalahan Di rental PS Nah ini Karena zaman itu Masih premanisme lah Masih ada di banyak mana Orang-orang Berkeliaran Mabokan itu Di ujung gang Gitu Suka ada Orang-orang yang nitip Minumannya Mabokannya Buat ditaruh di warung Gitu Karena Mungkin takut Ketahuan di yang lain-lain Nah itu aku Gak ngerti tuh Gimana bapakku Ngatasinya dulu tuh Karena seringnya itu gitu Mungkin juga Daripada diganggu kan Yaudah lah Nitip taruh gitu Padahal gak jualan apa-apa Gak jualan begitu-begituan Gitu Rental doang Tapi kadang-kadang aku ngeliat kan Kenapa dia tiba-tiba Ngambil minumannya Di balik Apa Di balik bovet TV PS nya Gitu Itu Jaman-jaman itu Terus juga Nah Sejalan dengan keluarnya PS2 PS1 tuh kan udah mulai rame tuh Rental nya Teman-teman Kalah lah nih Tarif yang 3000 tadi Udah mulai Menurun jadi 2000 Kadang-kadang Bikin acara Main berapa jam Nanti gratis kaos Atau bikin turnamen Winning Eleven Gitu-gitu Kalau-awalnya rame Tapi lama-lama udah gak mempan Gitu Terus Sudah mulai ada Yang buka rental PS2 Di Ruko Lebih mantep Tempatnya Unitnya banyak Terus Kalau main bola Lebih Realistis Gitu kan Namanya PS2 Dan kadang-kadang juga Sekali dengan PS1 nya Mulai tergerus Kita nih Mulai tergerus Tergerus Kosong-kosong-kosong Pada akhirnya Tutup Tutup lah Rental PS1 itu Dan sisa Ini unitnya nih Sisa satu ini Itu yang Sisa Buat Kami pegang Tiga lainnya itu Kalau gak salah Ada yang dijual Ada yang dibalikin Ke yang punya Soalnya kalau gak salah Patungan gitu belinya Jadi ada keluarga Yang punya Taruh disitu Buat Salah satu unitnya Itulah Berakhirnya Rental PS2 Dan statusku Sebagai Anak tukang rental Tapi Alhamdulillahnya Aku ngerasain Apa ya Memori yang panjang Dengan PS1 Kena marah Jaga-jaga Toko Ngeliat berbagai macam Hal Belajar Bantu orang tua Ngerasain banyak sekali Title PS1 Aku lumayan pede lah Aku ngeliat banyak sekali Title PS1 Tapi tidak ada satu Menang RPG ya Dan rata-rata Waktu itu aku kebiasanya Main ya Arcade doang Battle-battle Active fighting game Gitu-gitu Dan jarang yang mainnya itu Membutuhkan Memory card Teman-teman sekalian Karena gak ada yang perlu disimpen Sekali main langsung aja Udah Gitu Terus setelah itu Lama-kelamaan PS ini rusak Awal-awal masih bisa mainin Tapi lama-lama rusak Mulai dari sticknya Rusak Terus ternyata Berikutnya Optiknya bermasalah Eh sorry ya Lagi ada pesawat lewat By the way Optiknya rusak Habis itu Merengek lah Kan Ini dong Benerin PS1 Pengen main PS Pengen main PS Apalagi aku udah mulai Masuk SMP Nah di SMP Ternyata teman-teman Satu kelas itu Mulai ngomongin Soal game RPG Waktu itu Yang pertama kali Aku terekspos adalah Harvest Moon Back to Nature Teman-teman Mereka ngomong kan Aku ngeliat kan Eh kalian ngomongin Game apa Harvest Moon Harvest Moon Dia bilang Harvest Moon Apa Harvest Moon Itu Digimon gitu Apa Pokemon Bukan bukan Itu mainnya nanem-nanem Katanya gitu Apa ya Nah itulah tuh Yang memicu Nah inget sama orangtuaku kan Benerin PS dong Pengen nyobain ini Akhirnya Di-yain Dibawa Si PS ini Udah rusak optiknya Di service Sekalian beli Kaset Mau beli dong Harvest Moon Aku bilang gitu Yang Back to Nature Dikasih Nah itulah Mulai pertama kali Terekspos ke game RPG Di PS1 Wah banyak tuh Kebingungan-kebingungannya tuh Dan itu juga kan Nyerpis juga Gak langsung dibawa pulang Karena kita nunggukan Berapa hari gitu Selama berapa hari itu Restless Uneasy Ih kapan sih beresnya Kapan sih beresnya gitu Pengen cepet-cepet main gitu Temen-temen di sekolah Udah pada ngomongin Dan ada yang ke sekolah Bawa buku Guide-nya loh Buku Guide Monster Hunter Apa Harvest Moon PS1 Bahasa Indonesia lagi Jadi Ya memang pada jaman itu tuh Buku Guide itu Sangat penting ya Temen-temen ya Akhirnya Sambil nunggu PS Kelar Eh pinjem dong Bukunya Sehari aku mau Fotokopi gitu Fotokopi tuh Sampai setebel ini Karena kan Cuma satu lembar kan Gak pake timbal balik gitu kan Fotokopi tuh Setiap hari tuh Dibaca Itu buku Udah kalahin Buku pelajaran lah pokoknya Ngapal-ngapalin tuh Ulang tahun siapa Hari apa Tanggal berapa Ulang tahun siapa Gitu-gitu Besok-besok dengerin mereka Eh kalian udah sampai mana Kalian udah sampai mana Sampai akhirnya aku punya Ini ya sendiri Punya game yang sendiri PS nya udah balik Dimainin dicobain Wah gila Mulailah Hari-hari menikmati Main game PS Dan berhenti Kalau udah dimarahin Tapi alhamdulillahnya Waktu itu aku bisa tanggung jawabnya tuh Pelajaran gak pernah tinggal Gitu Ranking di sekolah Bagus-bagus aja Gitu Gak pernah Kayak gak kerjain PR gitu Gitu Tanggung jawab lah pokoknya Pulang Buru-buru gak kemana-mana Main PS Terus Berlanjut Pengetahuanku di Game RPG PS1 Itu tuh Memang berdasarkan Dari temen-temen aja Gitu Nanti udah kelar Main Harvest Moon Kadang-kadang aku masih lanjut Harvest Moon nya Mereka udah ganti obrolan Gitu Setelah Aku ingat itu Setelah Harvest Moon Mulai ngomongin Soal Musashi Brave Fencer Musashi Temen-temen Itu RPG Hack and Slash Terfavoritku tuh Ganti game Main Brave Fencer Musashi Gitu Nanti Stuck Karena kan Gini ya RPG terutama PS1 Ya beberapa Sampai sekarang masih Tetapi terutama di PS1 itu Full of tebak-tebakan Puzzle Gitu-gitu Kita harus nyari Jalan sendiri Kadang-kadang ada jalan kebuka Baru kebuka Setelah apa Ada quest-quest yang kita gak Ketahuin Gitu-gitu tuh Tanya-tanya Eh besok udah bisa Ngelewatin ini belum Ini udah bisa Ngelewatin ini belum Jadi kita tuh gak sabar Pergi ke sekolah Buat diskusi Apa Solusi-solusi Dari setiap teka-tekinya Terus aku ingat lagi Setelah Musashi itu Ada Breath of Fire 4 Dan yang Breath of Fire 4 Itu masih Game-nya bahasa Indonesia Harvest Moon juga Bahasa Indonesia Ada juga tuh Yang kalau kita masuk tuh Ada yang Palapa PS-nya tuh warna biru Selain itu Berikutnya lagi Udah mulai tuh Aku nyari-nyari sendiri Tanya-tanya Apa lagi nih Game Apa yang seru-seru Legend of Legaya Main sampe tamat Kemudian Alundra 2 Tapi Alundra 2 Aku gak tamat Itu agak susah Buat gue waktu itu Kemudian Wild Arms Wild Arms Di awal-awal seru Tapi di tengah-tengah Aku stuck Dan gak tamat Kalau gak tamat tuh Asiknya tuh Langsung pindah game Karena Gini teman-teman Kalau zaman sekarang Kita ngikutin Progres sebuah game 2 tahun sebelum game dibikin Mereka udah announce kan Kini kita akan bikin game ini Misalnya From Software Sedang menggarap apa Nanti Kita ngikutin Progresnya di Instagram Di media-media Mana gitu Nanti setahun kemudian Dia mulai menunjukin Hasilnya seperti apa Nanti beberapa bulan Sebelum rilis Akan ada trailer Teaser dan lain-lain Kemudian pre-order Kalau udah Kebeli Ternyata boring Kita yang rugi Kalau zaman dulu Enggak Kaset harganya 3000 rupiah Dari awalnya tuh 5000 rupiah Kalau kaset PS1 Itu harga 5000 PS2 masih 10 ribu Pas udah Pas udah 3000 PS2 nya jadi 8000 Atau 7000 Jadi kan kita Dengan nabung Uang jajan sehari Sekolah aja Udah dapet kebeli Satulah minimal Jadi gak ada Ngerasa rugi Kalau stuck Ganti game yang berikutnya Ganti ke RPG yang lain Sama dengan teman-teman Di sekolah Aku lagi stuck nih disini Lagi nyangkut disini Nggak ngerti-ngerti Nanti mainin hidulah Jadi kita Gak ada ngerasa rugi Untuk pindah-pindah game Kan Makanya zaman dulu itu tuh Pasti akan sangat relate Buat kalian-kalian Yang kalau disebutin Nama game apa gitu Suikoden berapa Selain itu apa lagi ya Kalau game-gamenya ya Digimon World Digimon World 2 Yang kita jalan-jalan Bawa Digimon nya ngikut-ngikut Kemudian Kalau game RTS Atau real time strategy Buat Apa Battlenya Zaman itu Brigandine Tuh Aku main Tapi sayangnya Di saat orang main Suikoden 2 Di saat orang main Final Fantasy 7 Aku gak main Gak dapet aku Memoris itu Kingdom Hearts Itu aku gak main Karena Aku lumayan Konsentrasi Di tiap satu game Misalnya pas aku lagi Main musashi nih Itu lama tuh Tamatnya tuh Aku baru tamatin itu Di Udah Sekolah SMK Kalau gak salah Karena PSG kan udah Berapa kali rusak ya Selain Selain waktu itu Rusaknya Optik Pernah juga rusaknya itu Dudukan optiknya Yang hitam itu Patah Jebol pak Jadi CD nya tuh Nyangkut Lagi main Tiba-tiba Gitu Gesek-gesek Jadi kayak Yang gitu-gitu tuh Bikin jadi lama Tamatnya Pas aku lagi main musashi Teman-teman udah main Suikoden Kadang-kadang nanti Pas aku lagi main Udah-udah pindah Ke Breath of Fire 4 Teman-teman udah main Final Fantasy 7 Udah berapa CD Kadang-kadang Final Fantasy 7 Banyak CD Nanti misalnya Aku main Legend of Legaya Mereka udah main Apa gitu Yang lain-lain lagi Jadi lumayan Ketinggalan Tapi aku agak Bertanggung jawab Dengan title itu Indah sekali Teman-teman Jaman-jaman itu ya Dan Yaitulah PS1 itu Aku masih mainin Sampai umurku Sebelum masuk kuliah Masih Masih dimainin tuh PS1 Sebelum masuk kuliah Pada saat itu Juga belum punya PS2 Kalau kalian lihat disini Aku ada PS2 Disini ya Ini PS2 yang gede PS2 fat Nanti kayaknya itu ceritain Di episode lainnya lah ya Episode kali ini tuh Fokus di PS1 aja lah Sudah melewati Banyak sekali Kenangan Banyak sekali Stick yang rusak-rusak Beli yang KW Yang murah Nanti rusak Beli lagi Gitu-gitu Sudah melewati Berbagai macam Service-service Sudah melewati Berbagai macam Kaset-kaset CD-CD PS1 Yang ada yang jelek Ada yang Baru beli pertama Besoknya udah gak bisa Dimainin Banyak-banyak Kalian silahkan komen Di bawah Cerita konsol Kesayangan kalian Apakah sama PS1 juga Apalagi untuk yang Apa ya Udah ngerasain punya Dari rumah Pasti mungkin Ceritanya beda lagi Gitu kan Atau yang Mungkin sampai hari ini Belum pernah Nyobain konsol ini Malah udah langsung Yang udah modern Gitu-gitu Silahkan ceritakan Pengalaman-pengalaman Kalian Apakah ada juga Yang Anak rental Kayak aku Anak dari tukang rental Dan game game apa aja Yang kalian mainin Aku pengen Pengen tau juga nih Orang dengan Mungkin usia yang mirip-mirip Gitu Atau yang jauh Terus di kota yang beda Apakah Relate Gitu Dengan Gamenya Gitu Thank you teman-teman ya Nanti kayaknya Episode podcast berikutnya Aku bakal ngebahas Mungkin sedikit Gadget-gadget PS1 Yang masih aku simpen Atau mungkin Ceritain yang PS2 Kali ya Soalnya Kalau PS1 Memory cardnya Aku mesti simpen sampai sekarang Kayak aku pernah liatin di live lah Berikutnya nih Ceritanya PS2 PS2 ini Lain lagi nih ceritanya nih Karena aku telat Punyanya Dan nanti ada lagi PSP Mungkin ngomongin yang lain lagi Nintendo dan lain-lain Sampai jumpa Di podcast yang lainnya Dan cerita-cerita Konsol kesayangan Yang lainnya Terima kasih sudah nonton Teman-teman Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa